Petugas Kesehatan Puskesmas Gebok, Mario, didampingi anggota Satgas TMMD Reguler ke-107 Godem 0722 Kudus, Sersan Kepala Muhammad Fitron, selasa pagi datangi kantor Balai Desa Gedung Sari, Kecamatan Gebok. Kehadiran dua orang tersebut dalam rangka klarifikasi data pasien DPD, yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kudus. Data yang diterima Puskesmas Gebok dari rumah sakit tersebut, nama pasien tidak beserta nama orang tua, sehingga pihaknya mencari data nama orang tua yang bersangkutan. Mario, petugas kesehatan Puskesmas Gebok mengungkapkan, karena kondisi pasien menderita DPD cukup serius, sehingga petugas wajib untuk mengunjungi rumah pasien dan tetangganya. Mencari data yang namanya Sabinya, Oerutukun, karena tidak ada orang tuanya, dari disapa, untuk tidak lanjutkan ke rumahnya. Masa tidak ada nama lakuannya. Ini laporan dari rumah sakit, Sulan Kudus, RSI, karena dimangkud darah. Ini langsung kita lanjutkan ke rumahnya. Pendataan wajib dilakukan petugas agar pihak Puskesmas tempat dapat melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga ancaman virus DPD dapat diminimalisir secepat mungkin oleh petugas kesehatan bersama anggota Satgas TMMD yang ada di lokasi dengan melakukan kegiatan preventif. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!